Hai semuanya, senang sekali berjumpa lagi dengan saya, Madeline Sofie. Apa kabarnya? Anda sudah melakukan apa saja selama work from home? Baik, hari ini kita akan membahas bagaimana caranya supaya Anda bisa mengikuti meeting yang di-invite oleh relasi Anda atau kerabat Anda melalui aplikasi Zoom. Atau Anda juga ingin membuat rapat atau ingin membuat pertemuan dengan menggunakan video conference dengan Zoom. Baik, ini yang akan saya lakukan. Yang pertama saya akan membuat. Nah, saya akan melakukannya seperti ini. Jadi, ini semua akan saya isi. Yang pertama, misalnya saya mau mimpi sore misalnya. Kumpul bareng. Nah, kapan saya akan mengadakannya sekitar tanggal 5? Misalnya, lalu sekitar jam 4 sore. Saya mau melakukannya dalam waktu 1 jam. Kalau saya mau 8 menit, saya bisa ketik di sini juga. Misalnya 1 jam 5-12 menit. Bisa. Lalu, ini akan membutuhkan password. Yes. Post on. Participant on untuk videonya. Audio-nya, kita pakai dua-duanya. Kita langsung save. Nah, ini jadwal yang kita buat sudah jadi. Oke, jadwal yang kita buat sudah jadi. Dan, kita papar seperti ini. Nah, nanti pada saat kita meng-invite orang, kita hanya tinggal melakukan copy invitation. Invitation yang akan tampak seperti ini. Dan, lalu kita akan copy ini. Copy meeting invitation. Sudah copied in clipboard seperti ini. Ini sudah bisa langsung kita kirim melalui WhatsApp, email, atau apa saja. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita mendapatkan invitation dari orang lain? Yang saya lakukan adalah, saya dapat undang-undang seperti ini. Untuk seperti ini. Saya diundang. Lalu, saya tinggal klik. Nah, nanti komputer akan tanya, apakah Anda mau allow untuk membuka Zoom? Yes, saya allow. Oke, semoga Anda bisa mengikuti meeting kalau Anda diundang atau Anda juga sudah bisa membuat meeting Anda sendiri. Semoga ini bermanfaat. Saya Madeline Sophie. Jangan lupa subscribe dan ikuti tutorial berikutnya. Terima kasih.